selamat menikmati masih ada waktu jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan jika ada sorot-sorot berisik abaikan saja rekan-rekan ya oke kita lanjut saja ke info intinya sebagaimana dikutip dari media gpnn.com pengumuman dan pendaftaran P3K 2022 di akun SSJSN Badan Kepewangan Negara atau BKN membuat duka para guru honorer yang tidak mendapatkan formasi nah ini sudah pasti rekan-rekan ya karena sudah ditunggu berbulan-bulan bahkan hampir 1 tahun mereka berduka karena sudah mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021 tahap 1 dan 2 tetapi saat pengumuman 31 Oktober malah tidak mendapatkan formasi banyak guru honorer berduka cita mereka terpuruk tidak mendapatkan formasi P3K tahun ini kata Ketua Umum Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia atau PTKNI Haji Nasrullah kepada gpnn.com selasa 1 November 1 November rekan-rekan ya dia pun menyuruhkan agar seluruh guru honorer terutama yang masuk dalam PTKN termasuk ya berarti selain daripada yang ada di PTKNI juga untuk menyurati Presiden Joko Widodo tembusan kepada DPR RI Mempan R.B. Bapak Aswar Anas DPD RI Kemendikbud Ristek dan Kemenkeu nah ini ya surat akan menggunakan kop PTKNI tanda tangan dan menyantumkan alamat sekolah masing-masing guru honorer sebagai wakil PTKNI format surat ada di bagian akhir berita ini nah nanti kita cek ya Nasrullah berharap dengan surat yang sama isinya tersebut bisa mengetuk hati Presiden Joko Widodo semua guru honorer di kabupaten atau kota akan kirim surat kepada Bapak Presiden dan isinya sama jadi isinya sama ya nah ini dia isi suratnya ini format surat guru honorer kepada Presiden Joko Widodo dengan hormat kami adalah para guru honorer sekolah negeri yang sudah berbakti kepada negara ini lebih dari 3 tahun yang bergabun di dalam perkumpulan PTKNI pendidik dan tenaga kependidikan dari kabupaten atau kota jadi nanti disini kabupaten atau kotanya diisi banyak diantara kami yang sudah ikut tes ASN P3K 2021 tetapi kami tidak mendapatkan formasi baik yang sudah masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 nah jadi ini P2, P1, dan P3 juga ya Bapak Presiden sudah mengumumkan kepada publik saat HUD PGRI 2020 bahwa Bapak sudah menyiapkan kuota untuk guru honorer sekolah negeri supaya diangkat menjadi ASN sebanyak 1 juta guru data saat itu yang terdaftar di Dapodik ya lebih kurang ada 850 ribu orang sedangkan kuota yang Bapak umumkan melebihi dari jumlah honorer di sekolah negeri dengan berjalannya waktu kami sudah mengikuti tes sebanyak 2 kali tetapi kami sangat kecewa karena formasi yang disediakan sangat sedikit dan itu kami memohon kepada Bapak Presiden agar membantu alokasi anggaran sesuai sekolah induk kami honorer sehingga semua yang sudah honor di atas 3 tahun mendapatkan formasi semua dan semua kami bisa bisa dilakukan observasi sesuai juknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek demikian permohonan kami semoga Bapak Presiden mengabulkan permohonan kami nah ini ya jadi ini adalah isi suratnya disini diminta agar Presiden bisa membantu rekan-rekan guru P1 P2 dan P3 dan ini juga termasuk ya yang sudah di atas 3 tahun dengan masa kerja 3 tahun ya hormat kami pengurus PT KNI Kabupaten Kota ini ada nama ada alamat nah ini nama adalah perwakilan ya alamat sekolah perwakilan namun perlu kembali admin ingatkan ya ini bukan cuma untuk yang ada di PT KNI bahkan rekan-rekan yang tidak pun termasuk dalam PT KNI ini boleh rekan-rekan yang menggunakan format ini semoga hati pemerintah pusat bisa terketuk dan memberikan solusi rekan-rekan ya jadi ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh rekan guru honorer di seluruh Indonesia ya jika rekan-rekan memang ingin melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang diberikan tembusan kepada DPR RI ini ya ada Mempan ada DPD Kemendikbud dan Kemenkau jadi mungkin cukup sampai disini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini lebih dan kurannya admin mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton